Baik yang pertama kita akan bacakan pertanyaan dari Fajar Setiawan melalui Youtube Salam TV Pertanyaannya nih Ustadz, pertanyaannya boleh tidak Ustadz kalau kita menduda seumur hidup nih Ustadz Baik, tafallah Pertanyaan pertama terkait tentang Duda Jadi lebih baik menduda atau menikah Maka jawabannya pun perlu diperinci Melihat kondisi setiap orang yang berbeda-beda Biasanya para ulama meninjau hukum nikah Itu memang tidak memutlakan hukum yang wajib atau sunnah atau mubah Akan tetapi melihat kondisi personal seseorang Maka begitu juga dengan pertanyaan yang tadi Apakah lebih baik saya menduda tidak menikah lagi Maka jawabannya lihat diri anda Lihat kondisi masing-masing Jikalau diri anda membutuhkan untuk menikah Maka menikahlah Karena itu lebih baik Lebih menjaga kepada agama dan kehormatan Lebih menjaga kepada pandangan dan kesucian Dan menutup pintu-pintu syahwat dan syaitan Itu lebih baik Dan tentunya jikalau merasa tidak butuh dengan menikah Maka silahkan tidak masalah Maka baginya hukum menikah itu sekedar mubah saja Akan tetapi ada indikator yang mungkin bisa menjadikan pertimbangan Yaitu apa Yang pertama dari segi umur Dimana umur yang muda berbeda dengan umur yang tua Umur yang muda tentunya gejolak syahwat masih kuat Sehingga keinginan kepada lawan jenis masih kencang Oleh karenanya Sebaiknya bagi dirinya adalah untuk menikah Karena itu lebih menjaga kepada kehormatan dirinya dan kesuciannya Tidak terjatuh dalam lembah syahwat Dan perbuatan keji Seperti perzinahan Na'udzubillahimindarik Karena salah satu kunci untuk menjaga diri kita Dari kejinya perbuatan perzinahan Yaitu dengan menikah Jadi jikalau umur kita masih muda Maka lebih baik untuk menikah Karena itu lebih menyelamatkan agama dan kehormatan kita Berbeda jikalau orang itu sudah tua Ini indikator Dimana seseorang lagi Tidak perlu atau boleh tidak menikah Ketika memang dia sudah tua Tidak membutuhkan lagi Pernikahan Hasratnya kepada lawan jenis Sudah hilang Maka lebih baik Dia fokus beribadah kepada Allah SWT Tidak diharuskan baginya untuk menikah Seperti itu Jadi jawabannya Diperinci Dan hal ini semuanya Sudah dijelaskan dalam syariat kita Dan Rasulullah SAW pun pernah mengalami hal-hal ini ketika zamannya Dimana Rasulullah SAW pernah melamar Ummu Hani Rasulullah SAW sudah tua Selain itu aku punya anak Lihat Ummu Hani menjawab dengan uzur yang pertama sudah tua Artinya sudah tidak ada hasrat lagi untuk menikah Dan aku pun punya anak Karena tersibukkan Menjaga anakku Mengurus anakku Mendidik anakku Seperti itu Jadi itu uzur bagi mereka yang tidak Menikah lagi Begitu juga dengan yang muda Ruh Radiallahu ta'ala Anha Dimana Ummu Salamah menyangkat Tidak Ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah Radiallahu ta'ala Lalu ternyata Nabi SAW melamar Apa Ummu Salamah Yang mana sebelumnya Nabi SAW Mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk Berdoa ketika ditimpa musibah Wafatnya suami beliau Yaitu dengan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Allahu ma'jurni Fi musibati Wa'akhlifli khairan minha Rasulullah SAW mengatakan Tidaklah seorang muslim tertimpa sebuah musibah Kemudian dia mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Sesungguhnya kami milik Allah SWT Dan sungguh kami akan kembali kepada Allah SWT Allahu ma'jurni Fi musibati Ya Allah Berikanlah pahala Atas musibahku ini Wa'akhlifli khairan minha Dan berilah ganti terbaik Dari musibahku ini Maka kata Rasulullah SAW Niscaya Allah akan menggantikannya Dengan ganti yang lebih baik Dan umus salamah Ketika meninggal Abu Salamah Sempat terkeluar dari lisannya Ajil muslimin khairun min abi salamah Muslim mana lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah Dia adalah orang yang pertama-terima hijrah kepada Rasulullah SAW Lihatlah Ternyata Allah mempersiapkan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah Untuk umus Salamah Sepeninggal Abu Salamah Siapa dia? Rasulullah SAW Di mana Rasulullah Mengutus Hatib bin Abi Balta'ah Untuk melamarkan Untuk Rasulullah Kepada umus Salamah Dan umus Salamah Lihat Ya Karena beliau masih muda Boleh mengatakan Inna li bintan Aku punya putri Wa anaw ghayurun Dan aku juga pencemburu Kan gitu Biasa wanita Ya jikalau Alasan tidak mau dipoligami Ada tiga alasan Tapi jawaban Nabi SAW Menenangkannya Adapun putrimu Putrinya Maka Kami mendoakan Kepada Allah Untuk mencukupkannya Maksudnya apa? Memenuhi kebutuhannya Jangan khawatir Masalah Nafkah Masalah rezeki Allah yang akan Memberikan Kecukupan Kepada Anak kita Adapun tentang Kecemburuan Umus Salamah Wa'adullaha An yaghaba Bilghairah Maka aku mendoakan Kepada Allah Agar menghapus Menghilangkan Rasa Cemburunya Tuh Semuanya Kembalikan Kepada Allah Subhanahu Wa'ata'ala Jadi Dua kasus ini Dimana kondisi muda Dan tua Maka berbeda Hukumnya Jadi Lihatlah kondisi kita Masing-masing Mana yang paling Aslah Mana yang paling Baik Mana yang paling Selamat Untuk dirinya Jangan sampai Dari Dari intayan Dari intayan syetan Dan jeratan syahwat Sehingga kita Jatuh ke dalam Lembah Perbuatan Keji Berupa Perzinahan Na'udzubillahimindalik Justru menyelamatkan diri Dari api neraka Itu lebih utama Ya Lebih utama Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga Kehormatan Kau muslimin Dari jerat syahwat Amin Ya Rabbal Alamin